Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Berjumpa lagi dengan saya Intan Aulia Pemirsa pada program Halo Gambiran Seperti biasanya di Halo Gambiran Kali ini kita akan membahas Tips-tips menarik maupun Hal-hal menarik seputar kesehatan Bagi Anda yang memiliki keluhan Atau penyakit yang sama Dengan apa yang kita bahas kali ini Anda bisa bergabung bersama kami di Halo Gambiran Via telepon di 0354 454 4257 Sekali lagi di 0354 454 4257 Nah kali ini di Halo Gambiran Saya sudah ditemani seorang narasumber Dari Rumah Sakit Umum Daerah Gambiran Kota Kediri Beliau tidak lain adalah Dr. Muhammad Syarial, spesialis saraf Langsung saja kita sapa Halo dokter Selamat sore Assalamualaikum Mbak Imtan Selamat sore Dan Assalamualaikum Para pemirsa di studio Maupun di rumah Baik Nah ini kabarnya bagaimana dokter Syarial? Ya Alhamdulillah Tidak hujan Oke Siap untuk memberikan tips-tips Bagi pemirsa juga ya dok ya Oke pemirsa Nah kita kali ini akan membahas Yaitu tentang epilepsi Nah mungkin bagi pemirsa Oke sorry Tentang stroke pemirsa Nah bagi anda yang memiliki keluhan tentang stroke Atau juga masih bingung Seperti apa cara menangani stroke ini Anda bisa langsung bergabung bersama kami di Halo Gambiran Nanti akan dijawab langsung oleh dokter Syarial via telepon Sekali lagi di 0354 454 4257 Dok langsung aja kita berbicara tentang stroke Ini kan lebih banyak sepertinya diidap oleh orang-orang yang sudah usia lanjut gitu ya dok ya Sebenarnya stroke itu sendiri apa sih dok? Ya jadi stroke itu saya awali dulu bahwa angka kejadian stroke itu sangat tinggi sekali Sehingga saya angkat di sore hari ini dengan materi stroke Stroke itu penyebab kecacatan nomor satu di dunia Di dunia itu angka kecacatan terbesar adalah akibat dari penyakit stroke Dan merupakan penyebab kematian nomor tiga di dunia setelah serangan jantung dan cancer Karena itu merupakan mempunyai angka kecacatan tinggi dan angka kematian tinggi Maka saya bawakan di sini Lalu supaya tidak bingung Maka kita harus pahami dulu apa itu stroke Iya betul sekali dok ya Stroke itu adalah gangguan fungsi otak Yang bisa bersifat vokal maupun global Yang timbulnya mendadak Dan berlangsung lebih dari 24 jam Dan penyebabnya adalah murni karena gangguan pembuluh darah di otak Dari definisi ini Maka kita bisa ambil poin-poinnya, kata kuncinya Yang pertama adalah stroke itu adalah gangguan fungsi otak Jadi tiap-tiap bagian otak itu mempunyai fungsi sendiri-sendiri Misalkan di bagian depan itu ada fungsi memori Di bagian agak kebelakang sedikit Itu adalah bagian motorik Di tengah adalah bagian sensorik Di belakang adalah bagian visus atau penglihatan Gangguan fungsi otak Apabila ada satu bagian otak yang terganggu Oleh karena gangguan pembuluh darah di otak Maka misalkan dia mengenai bagian depan dari otak Maka lesi tersebut, gangguan tersebut mengenai darah otak yang berfungsi untuk gerakan motoris Maka orang tersebut keluhannya adalah kelumpuhan atau kelemahan anggota gerak sesisi Baik Apabila dia Kelainannya terletak di daerah depan Frontal Otak bagian depan Itu bisa juga kena memori Jadi orangnya tiba-tiba lupa mendadak Oke Kalau dia tertiba-tiba Kelainannya terkena di bagian otak Bagian belakang Maka orangnya bisa gangguan visus Gangguan penglihatan mendadak Jadi tergantung dari daerah otak mana yang terkena Itu disebut gangguan fungsi otak yang sifatnya vokal Tapi juga bisa bersifat global Apabila seluruh bagian otak itu terkena serangan stroke Maka gejalannya global Seperti penurunan kesadaran Kejang Kejang seluruh tubuh itu gangguan fungsi otak secara global Lalu timbulnya mendadak Harus mendadak Tidak boleh pelan-pelan Tidak boleh progresif memberat Tidak boleh kronis Tidak boleh Harus mendadak Mendadak itu akut Contohnya orang Masih bisa main badminton Tiba-tiba kedua tangannya lemah Tiba-tiba kedua tangannya Eh kedua tangannya Anggota gerak sebelah kanan Tiba-tiba mengalami kelumpuhan Tiba-tiba bicaranya pelu Padahal barusan lima menitnya Lima menit yang lalu Sedang bermain badminton Oke Itu mendadak Berbeda dengan kalau Seminggu yang lalu Pelu Setelah itu satu bulan Anggota gerak kanannya lumpuh Itu bukan stroke Baik Kalau stroke harus mendadak Baik Kemudian kata kunci berikutnya adalah Penyebabnya adalah fungsi Penyebabnya adalah karena Murni gangguan pembuluh darah di otak Jadi Kalau ada orang kecelakaan Jatuh kebentur kepala Kemudian Penurunan kesadaran Itu kan juga mendadak Kalau masih bisa sepeda motor Habis itu jatuh Tidak sadar Itu kan mendadak Tapi setelah dilakukan Pemeriksaan radiologi Penulisan foto City scan Didapatkan pembuluh darah Otak yang pecah Tapi penyebabnya Karena trauma Bukan pecah secara spontan Karena trauma Itu bukan stroke Kalau stroke Misalnya ada Pecahnya pembuluh darah di otak Itu akibat Sesuatu yang spontan Bukan karena trauma Bukan karena Gangguan dari ginjal Misalnya pada pasien-pasien gagal ginjal Terjadi perdaraan di otak Itu bukan stroke Stroke harus murni Karena Pembuluh darah di otak Tanpa penyebab yang lain Jadi kalau misalkan Tadi dokter sempat menyingkung Kecelakaan itu Bukan merupakan penyebab dari Bukan Itu trauma kepala Terjadilah perdaraan di otak Bukan stroke Jadi kalau kita Membicuakan tentang penyebab-penyebab stroke Apa saja ini dok? Ya Jadi Penyebab stroke itu banyak Tapi bisa kita bagi Faktor risiko Faktor risiko Penyebabnya hanya satu Maaf ya Penyebabnya satu Yaitu pembuluh darah di otak Tapi Apa yang menyebabkan Kelainan pembuluh darah di otak itu Faktor risikonya banyak Ada faktor risiko yang bisa dimodifikasi Atau dikendalikan Ada faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan Faktor risiko yang tidak bisa dikendalikan Itu hanya ada empat Umur Jenis kelamin Ras Ras Lalu Genetik Oke Umur Semakin tua umur seseorang Maka faktor risiko untuk terkena serangan stroke Juga semakin besar Walaupun sekarang ada anti-aging Walaupun sekarang ada injeksi botok Supaya kelihatan awet muda Terapi Oson dan sebagainya Tetapi semakin tinggi usia Tentu resikonya Lebih tinggi daripada Orang yang Resiko Yang usianya lebih muda Oke Jenis kelamin Jenis kelamin itu Laki-laki Faktor risikonya lebih besar daripada Perempuan Jadi kalau ada Sekarang istilahnya Laki-laki transgender Jadi wanita Tetap aja Dia faktor risikonya Tetap ikut yang laki-laki Oke Tidak ikut yang perempuan Lalu Ras ya Dari data Dari data Orang Amerika Yang keturunan negro Keturunan Afrika Disebut negro itu ya Itu punya faktor risiko Terkena serangan stroke Lebih sering Lebih besar Daripada Orang Amerika Yang kulit putih Demikian juga Dengan Asia Asia itu lebih rendah Untuk mengalami serangan stroke Daripada Orang Amerika Oke Lalu Yang terakhir adalah Hereditary Kalau Punya Saudara Yang satu Orang tua Saudara Yang satu Orang tua Itu mengalami serangan stroke Maka Saudara yang lain Juga punya resiko Kena serangan stroke Daripada Ada Orang yang Tidak mempunyai Riwayat keluarga Serangan stroke Oke Nah ada Sekarang yang Kelompok yang kedua Faktor risiko Yang bisa dikendalikan Sebenarnya Kita kalau bisa Kendalikan itu Maka serangan Risiko terkena Serangan stroke Itu menjadi kecil Penyebab serangan stroke Yang paling besar adalah Nomor satu Adalah hipertensi Tekanan darah tinggi Kalau kita bisa Kendalikan itu Maka Tengah darahnya Tetap dalam Batas-batas normal Maka serangan stroke Resikonya juga Semakin menurun Atau mengecil Oke Lalu yang kedua Adalah Merokok Kalau kita Tinggalkan rokok Resiko serangan stroke Semakin Kecil juga Yang ketiga Adalah Penyakit jantung Termasuk Penyakit jantung Bawaan Apapun penyakit jantung Itu menyebabkan Resiko stroke Baik Yang keempat Adalah kencing manis Atau diabetes mellitus Itu Juga Merupakan faktor risiko Terjadi serangan stroke Dan yang kelima Adalah obesitas Atau Disertai dengan Kurang aktivitas Oke Semakin banyak faktor risiko Itu yang kita temukan Maka Semakin besar Dia mengalami serangan Dia mempunyai resiko Serangan stroke Contohnya orang tua Umur 60 tahun Dia merokok Punya hipertensi Dan kencing manis Maka resikonya Makin besar Untuk terkena serangan stroke Baik Terima kasih dokter Syarial Nah ini dok Kalau kita tadi Membicarakan tentang usia Antara laki-laki dan perempuan Kan berbeda Mungkin batasan Untuk laki-laki Mulai usia berapa Perempuan usia berapa dok Jadi semua Kelompok umur Itu sekarang Bisa mengalami serangan stroke Oke Saya punya Umur 18 tahun Wanita Sudah kena serangan stroke Ya Karena ada serangan Ada Riwayat Sakit jantung Gangguan irama jantung Dia mengalami stroke Dua wanita Masih Nona-nona Ini bagaimana Ini dok Bisa terjadi dok Karena dia punya Resiko Raktor resiko Penyakit jantung Jantungnya Tidak dikendalikan Dengan baik Oke Gangguan irama jantung Itu menyebabkan serangan stroke Bisa Walaupun usianya Masih muda Wanita Tidak gemuk Tidak punya kencing manis Tapi dia punya Serangan jantung Sehingga menimbulkan Serangan stroke Ada Anak-anak Anak-anak Masih anak-anak 8 tahun kurang lebih Dia punya Kelainan jantung bawaan Yang disebut Tetralogy valo Risiko stroke Kena stroke Betul lah Akhirnya Walaupun masih anak-anak Oke Nah tadi dokter juga Sempat menyinggung Bahwasannya Kan biasanya Kalau yang diketahui oleh Masyarakat umum Mungkin Yang mempunyai Riwayat darah tinggi saja Dok yang dapat terserang Penyakit stroke Bahkan ini juga Perokok juga bisa Ada kemungkinan Terjadinya stroke juga ya dok Ya ini Iya betul sekali Jadi Apa yang saya Sebutkan tadi Sudah saya urutkan Nomor 1 sampai nomor 5 Menurut American Stroke Association Lima besar Faktor resiko stroke Yang bisa dikendalikan Yang pertama Hipertensi Penyakit jantung Hipertensi Merokok Penyakit jantung Dan Kencing manis Serta obesitas Tiap Lima tahun Tiap tiga tahun Itu Urutan ini berubah Yang paling Menyolok Itu Merokok Dari urutan nomor 5 Dia Melonjak Melonjak terus Dari Lima Ketiga Terus sekarang kedua Oke Menarik sekali Nah dok Dari stroke itu sendiri Ada beberapa Berapa jenis dok Stroke Mungkin ada stroke ringan Atau stroke Seperti apa dok Jadi Stroke tidak dibedakan Berdasarkan ringan Atau beratnya Stroke itu Gangguan pemudara otak Dibedakan Menjadi dua tipe Oke Ada Stroke Akibat dari Sumbatan pemudara otak Pemudara otaknya tersumbat Sehingga Aliran darah Tidak dapat Mengaliri Area Atau Dara-dara otak Yang harus Diberikan Aliran darah Karena dia membawa oksigen Bawa makanan Itu namanya Stroke infak Oke Ada stroke yang Disebabkan karena Pecahnya pemudara Namanya stroke Hemorecik Atau stroke Perdarahan Oke Jadi ada dua tipe Stroke infak Dan stroke Perdarahan Mungkin dari dua tipe Stroke tadi Nanti kita bisa Lebih jelas Jelaskan di segmen Selanjutnya Dokter Namun Mirsa Jangan kemana-mana Karena dialog Halo Gambiran Akan segera kembali Usai cita iklan Tetaplah bersama kami Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati Selamat menikmati